Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Berjumpa lagi dengan Omri Senadeh Teman-teman di buku pelajaran Bahasa Indonesia Ya anak-anak Pada pagi hari ini Misadeh akan Masukkan hari baru Sebelum kita belajar Marilah kita membaca Ta'awud dan Basmalah Terlebih dahulu Yuk kita membaca Ta'awud dan Basmalah Terlebih dahulu Wahid Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah anak-anak Kita memasuki Minggu Ketiga Ketiga dan keempat Untuk kelas Abu Gakal Rizman Umar Dan kelas Alhamdulillah Nah materi kita Pagi hari ini Ada yang Tanda baca Ya betul sekali Materinya Tentang Tanda baca Dan Burung kapital Pada pagi hari ini Ya Nah Misade Akan Mengingat Materinya Perhatikan ya Bertemu lagi Dengan video Miss Ade Tentunya Dimantap Ajaran Bahasa Indonesia Anak-anak Materi kita Pada pagi hari ini Adalah Tanda baca Dan burung kapital Anak-anak Masih ingat Dengan Tanda baca Ada Beberapa Jenis Tanda baca Antara lain Tanda baca Titik Dipakai Untuk Mengakhiri Kalimat Berita Anak-anak Masih ingat ya Tanda baca Seru Digunakan Untuk Apa Ya Tanda baca Seru Dipakai Untuk Mengakhiri Kalimat Perintah Tanda baca Tanya Anak-anak Tentunya Masih ingat ya Dipakai Untuk Mengakhiri Kalimat Tanya Betul Betul Sekali Tanda baca Komah Dipakai Untuk Memisahkan Hal-hal Yang disebutkan Dalam kalimat Nanti Misade Akan Contohkan Ya Nak Nah Ini dia Contoh Penggunaan Tanda baca Di dalam Kalimat Misade Akan Contohkan Penggunaan Tanda baca Di dalam Kalimat Yang pertama Contohnya Nana Membeli Buku Dan Pensil Titik Nah Ini merupakan Kalimat Berita Ya Nak Jadi Diakhiri Dengan Tanda Baca Titik Lalu Contoh Yang kedua Fikri Membeli Buku Koma Pensil Koma Dan Penghapus Nah Ini Ada Tanda Baca Koma Di sini Karena Untuk Memisahkan Hal-hal Yang disebutkan Ada Buku Pensil Dan Penghapus Nah Contoh Kalimat Ketiga Kerjakanlah Tugasmu Dengan Teliti Ini Adalah Kalimat Perintah Kerjakanlah Tugasmu Dengan Teliti Diakhiri Dengan Tanda Baca Seru Contoh Yang keempat Siapa Namamu Ini Adalah Kalimat Tanya Ya Karena Ada Kata Tanya Siapa Nama Temanmu Diakhiri Dengan Tanda Baca Tanya Nah Anak Anak Buruh Kapital Pada Nama Hari Dan Nama Bulan Terima Contoh Contohkan Untuk Nama Hari Contohnya Pria Lahir Pada Hari Rabu Anak-anak Lihat Disini Kata Rabu Menggunakan Huruf Kapital Awalnya Awalnya Setiap Menulis Nama Hari Dan Nama Bulan Contohnya Disini Ahmad Akan Libur Pada Bulan Juni Nah J Disini Kata Juni Juga Menggunakan Huruf Kapital Ya Nah Anak-anak Disini Mis Adik Contohkan Disini Ada Nama Hari Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Nah Ini Nama-nama Hari Ya Nak Ya Awalnya Menggunakan Huruf Kapital Dilihat Semuanya Menggunakan Huruf Kapital Ya Dan Disini Ada Nama Bulan Ya Adalah Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Dan Desember Semua Nama Bulan Juga Awalnya Menggunakan Huruf Kapital Nah Anak-anak Sekian Materi Dari Miss Ade Untuk Tanda Baca Dan Huruf Kapital Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Video Miss Ade Yalah Tidak Tetap Ratuhi Protokol Kesehatan Yang Pertama Memakai Masker Cuci Tangan Menggunakan Air Mengalir Dan Sabun Tentunya Yang Ketiga Jaga Jarak Bila Berada Di Kerumunan Baik Anak-anak Tadi Miss Ade Sudah Menjelaskan Materinya Miss Ade Sudah Memberikan Contoh Contohnya Silahkan Dikerjakan Worksheetnya Semangat Dan Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Semuanya Sub indo by broth3rmax